Jadi kemarin kita sudah sampaikan ya mengenai apa itu ilmu negara Kemudian di dalam ilmu negara nanti kira-kira materinya meliputi apa saja Sudah kita sampaikan juga Kemudian untuk buku pegangan bagi mahasiswa Yang baru pertama kali belajar ilmu negara Maka bukunya Suhino saya kira cukup untuk membantu para mahasiswa belajar tentang ilmu negara Kemudian kemarin kita sudah singgung ya Apa itu ilmu negara, ilmu yang obyeknya adalah negara Kemudian negara yang dipelajari di dalam ilmu negara ini mempunyai sifat yang abstrak Dan saya katakan abstrak itu mempunyai arti masih dalam ide atau alam pikiran manusia Maka nanti ketika belajar ilmu negara ini para mahasiswa kemudian akan ketemu dengan berbagai macam teori Seperti teori asal mula negara kemudian teori kedaulatan dan lain sebagainya Kemudian obyek ilmu negara sudah kita sampaikan adalah negara Namun demikian di dalam mata kuliah yang ada di fakultas hukum nanti Selain ilmu negara yang mempelajari tentang negara Maka juga ada mata kuliah lain yang sama-sama mempunyai obyek negara Yaitu hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara Baik HTN maupun HAN ini nanti akan diterima oleh mahasiswa materinya Pada saat mahasiswa duduk di semester 2 Sehingga di semester 1 ini nanti ilmu negara ini diharapkan bisa mengantarkan mahasiswa Di dalam besok belajar tentang HTN dan HAN di semester 2 Ini kemudian sudah ada bekal yang dimiliki oleh mahasiswa Sehingga untuk mata kuliah ilmu negara ini di beberapa perguruan tinggi Ini menjadi mata kuliah prasarat Menjadi mata kuliah prasarat bagi mata kuliah HTN dan HAN Artinya kalau mahasiswa itu belum lulus ilmu negara Maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa mengambil mata kuliah HTN dan HAN Tetapi untuk di UNISRI ya Karena semester 1 dan semester 2 ini masih paket ya Jadi berapapun IPK yang dicapai oleh mahasiswa Nanti mahasiswa masih diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang jumlah SKSnya itu sama Antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa lainnya di semester 1 dan 2 Nanti kalau sudah memasuki semester 3 dan selanjutnya Berapa SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa ini akan bergantung kepada IPK Indeks ya prestasi kumulatif ya sehingga semakin IPKnya baik maka semakin banyak SKS atau mata kuliah yang bisa diambil Yang otomatis akan mempersingkat masa studi Maka dari itu saya selalu pesankan kepada mahasiswa Setiap kali merencanakan mata kuliah di semester tertentu Maka harus tuntas atau selesai pada akhir semester tersebut Sehingga tidak punya istilahnya tunggaan untuk mata kuliah Mata kuliah tertentu Ini tentunya akan memperbaiki IPK dan juga mempersingkat masa studi Ini sedikit yang juga harus dipahami oleh para mahasiswa sekalian Kemudian ada pengertian beberapa negara yang sudah kita sampaikan Jadi negara itu pada intinya adalah organisasi ya Dimana disitu ada kelompok manusia ya Yang kemudian kelompok manusia ini akan membentuk pemerintahan ya Untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan bersama dari kelompok manusia tersebut ya Kemudian ada unsur negara juga ya Ada penduduk, ada wilayah, ada suatu pemerintahan Kemudian juga ada kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain Ini unsur-unsur negara ya Saya kira untuk unsur negara bisa dipahami dengan baik ya Kita akan lanjut ke ini Hubungan antara ilmu negara dengan HTN dan juga HAN Bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan HTN dan dengan HAN ya Dari segi sifat HTN dan HAN ini merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis Sehingga dapat diterapkan secara langsung Sementara ilmu negara ini merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya Sehingga tidak dapat digunakan secara langsung atau diaplikasikan secara langsung Itu dari segi sifat Kemudian dari segi manfaat Ilmu negara tidak mementingkan bagaimana caranya suatu hukum itu harus dilaksanakan Oleh karena itu ilmu negara lebih mementingkan negara secara teoritis Sedangkan hukum tata negara dan hukum administrasi negara lebih mementingkan segi prakteknya Jadi ini hal-hal yang membedakan ya Antara HTN HAN dengan ilmu negara Baik dari sifat maupun dari segi manfaat Dari segi sifat kita tahu bahwa HAN negara yang dipelajari di dalam HTN dan HAN itu adalah negara dalam sifatnya yang konkret Sehingga ketika kita belajar HTN dan HAN Kita bisa tahu penerapan ya Secara langsung terkait dengan Kedaulatan terkait dengan sistem pemerintahan Yang ada di negara-negara secara konkret tersebut Sedangkan kalau di dalam ilmu negara Kita banyak bergelut dengan teori Sehingga dalam ilmu negara kita hanya Sebatas mempelajari teori-teori Bagaimana sebaiknya negara itu punya tujuan Bagaimana sebaiknya hakikat sebuah negara Bagaimana sebaiknya kedaulatan yang ada di dalam negara Itu berdasarkan teori-teori saja Sedangkan kalau HTN dan HAN itu langsung ke praktek Aplikatifnya seperti apa Ini terkait dengan sifat ya Kemudian manfaat ya itu Disampaikan ilmu negara itu Tidak mementingkan bagaimana Caranya suatu hukum itu harus dilaksanakan Tetapi lebih mementingkan Negara secara teoritis Sedangkan kalau di dalam hukum tata negara Maupun hukum administrasi negara Ini lebih mementingkan segi prakteknya Ini yang dimaksudkan hubungan antara ilmu negara Dengan HTN maupun HAN Kemudian bagaimana hubungan antara ilmu negara itu Dengan ilmu politik ya Disini disampaikan Jane Boden ini adalah orang pertama Yang menggunakan istilah ilmu politik Ilmu negara ini merupakan ilmu pengetahuan sosial Yang bersifat teoritis Dan seluruh hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh negara Kemudian dipraktekkan oleh ilmu politik Yang merupakan ilmu pengetahuan sosial Yang bersifat taktis Ilmu negara ini lebih menitik berat Kepada hal-hal yang bersifat teoritis Oleh karena itu kurang dinamis Ilmu negara lebih memperhatikan unsur-unsur statis Negara yang mempunyai tugas utama Untuk melengkapi dan memberikan pengetahuan-pengetahuan pokok Yang jelas tentang negara Sebaliknya ilmu politik ini menitik beratkan Pada faktor-faktor yang konkret Yang terutama terpusat pada gejala kekuasaan Baik yang mengenai organisasi negara Maupun yang mempengaruhi tugas-tugas negara Oleh karena itu ilmu politik itu bersifat lebih dinamis Dibandingkan dengan ilmu negara Jadi sebenarnya hampir sama Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik Ketika dibandingkan dengan hubungan ilmu negara Dengan HAN atau HTN Karena di sini nanti akan terlihat Bahwa ilmu negara ini lebih mengedepankan Hal-hal yang sifatnya teoritis Sementara ilmu politik ini akan Mengedepankan hal-hal yang sifatnya praktis Sehingga secara dinamika Ini akan terlihat Bahwa ilmu politik ini lebih dinamis Dibandingkan dengan ilmu negara Karena di dalam ilmu politik Langsung bersentuhan dengan praktek Misalnya Ketika di dalam ilmu negara Kita belajar tentang Teori-teori kekuasaan Di situ ada teori Kedaulatan Tuhan Teori kedaulatan hukum Teori kedaulatan rakyat Dan lain sebagainya Kemudian Di dalam ilmu politik Teori tentang kedaulatan yang ada Ini kemudian diaplikasikan Di negara tertentu Maka di situ kita bisa melihat Bagaimana Dinamika Teori Tentang kedaulatan Yang kemudian sudah Diaplikasikan Di suatu negara tertentu Sementara kalau di ilmu negara Kita tidak bisa Mengupas Lebih banyak tentang teori tersebut Tetapi ketika itu sudah dipraktekkan Di dalam ilmu politik Maka kita akan melihat Bahwa ternyata Teori kedaulatan rakyat Misalnya Ketika di dalam teori Bicara seperti ini Ternyata dalam prakteknya Akan muncul hal-hal lain Yang itu merupakan Dinamika dari Teori kedaulatan Dalam Segi prakteknya Misalnya seperti itu Kemudian Bagaimana Sejarah perkembangan Ilmu negara Nanti Kita akan Membagi Kedalam beberapa Zaman Ada zaman Yunani kuno Kemudian Romawi kuno Abad pertengahan Dan seterusnya Diawali dari Zaman Yunani kuno dulu Pengetahuan Dan penyelidikan Tentang negara Ini Sudah dimulai Sejak zaman Yunani kuno Atau Yunani purba Bangsa Yunani Memang Dikenal sebagai Bangsa Yang pertama kali Memiliki Peradaban yang Sangat tinggi Sejak Yunani Yunani purba Sudah mengenal Pemerintahan Yang Demokratis Dimana Setiap orang Ini bebas Mengemukakan Pendapatnya Ya Saat itu Negara Masih bersifat Polis Atau Negara Kota Ya Jadi Pelajaran Tentang Demokrasi Ini sudah Ada Sedat Zaman Yunani kuno Dimana pada Zaman Yunani kuno Negara yang Luasnya itu Hanya Sebesar Kota Ya Ini kemudian Menerapkan Apa yang Disebut dengan Demokrasi Langsung Ketika Pemerintah Ingin Mengambil Keputusan Keputusan Penting Yang Menyangkut Tentang Negara Maupun Warga Negaranya Maka Warga Negara Ini Atau Rakyat Ini Cukup Dikumpulkan Di suatu Tempat Terbuka Begitu Kemudian Pemerintah Atau Penguasa Akan Menyampaikan Apa yang Ingin Diputuskan Ya Dan Akan Minta Pendapat Secara Langsung Kepada Rakyat Atau Masyarakat Itulah Yang Disebut Dengan Demokrasi Langsung Yang Terjadi Pada Zaman Yunani Kuno Sehingga Demokrasi Yang Dikenal Ini Disebut Dengan Demokrasi Langsung Bukan Demokrasi Perwakilan Kemudian Pemerintahan Di Dalam Polis Ini Merupakan Demokrasi Langsung Dimana Rakyat Dalam Polis Ini Ikut Secara Langsung Menentukan Kebijaksanaan Pemerintah Hal ini Tentunya Dapat Terjadi Karena Adanya Dua Alasan Yang Pertama Pengertian Kota Identik Dengan Negara Dengan Wilayah Yang Sangat Terbatas Kemudian Jumlah Penduduk Juga Masih Sangat Sedikit Jadi Dengan Luas Wilayah Yang Tidak Begitu Besar Jumlah Penduduk Juga Tidak Begitu Banyak Ditambah Lagi Dengan Permasalahan Negara Yang Belum Begitu Kompleks Maka Ini Juga Mendorong Atau Menentukan Untuk Terlaksananya Demokrasi Secara Langsung Yang Ada Di Negara Yunani Kalau Sekarang Kita Melihat Dengan Keadaan Bahwa Negara Itu Seperti Indonesia Ini Sangat Luas Kemudian Jumlah Penduduknya Juga Banyak Masalahnya Juga Kompleks Maka Untuk Pelaksanaan Demokrasi Langsung Ini Sebenarnya Sulit Tetapi Kemarin Karena Ada Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 Dimana Di dalam Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Kita Sudah Melaksanakan Demokrasi Secara Langsung Sehingga Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Hak Pilih Ini Kemudian Secara Langsung Ikut Serta Menentukan Siapa Nanti Yang Duduk Di Keanggotaan Legislatif Maupun Siapa Nanti Yang Menjadi Presiden Maupun Wakil Presiden Tentunya Ini Merupakan Pekerjaan Yang Tidak Mudah Dan Berbiaya Sangat Tinggi Untuk Acara Pemilihan Presiden Wakil Presiden Dan juga Pemilihan Anggota Legislatif Disamping Disamping Tentunya Tentunya Akan Banyak Menue Permasalahan Makanya Untuk Pelaksanaan Pemilu Baik Untuk Presiden Wakil Presiden Maupun Pemilu Untuk Anggota Legislatif Ini Sudah Jauh-jauh Hari Dipersiapkan Ya Pembentukan Lembaga Lembaga Tertentu Yang Nanti Akan Mengawal Jalannya Pemilihan Umum Ya Ini Sudah Jauh-jauh Hari Bekerja Sehingga Nanti Harapannya Pada Saat Yang Ditentukan Pelaksanaan Pemilu Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Ya Meskipun Selalu Ada Saja Permasalahan Dan Terkait Dengan Sengketa Hasil Pemilu Ya Siapa Nanti Lembaga Yang Akan Diberi Kewenangan Untuk Menyelesaikan Kita Sudah Punya Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Ini Juga Merupakan Lembaga Yang Dibentuk Sebagai Hasil Amendemen Undang-Undang Dasar RI 1945 Ya Jadi Karena Pemilihan Presiden Secara Langsung Pemilihan Anggota Legislatif Secara Langsung Maka Kemudian Disiapkan Pula Ketika Ada Sengketa Tersekait Dengan Hasil Pemilihan Umum Maka Sudah Ada Satu Lembaga Yang Nanti Akan Bertugas Untuk Menyelesaikan Hal Tersebut Ya Kemudian Siapa Saja Nanti Yang Ada Di Zaman Yunani Purba Yang Mempunyai Pemikiran Pemikiran Terkait Dengan Asal Mula Negara Yang Pertama Adalah Seorang Filsuk Yang disebut Atau Yang bernama Sokrates Sokrates Ini Lebih Cenderung Menggunakan Metode Dialektis Tanya Jawab Ketika Mencoba Mencari Pengertian Pengertian Tertentu Dasar Hukum Dan Keadilan Objektif Yang Dapat Diterapkan Kepada Setiap Orang Menurut Sokrates Dalam hati Kecil Setiap Manusia Ini Terdapat Hukum Dan Keadilan Sejati Sebab Setiap Manusia Adalah Bagian Dari Nur Atau Cahaya Tuhan Walaupun Seringkali Cahaya Itu Tertutup Oleh Sifat Sifat Buruk Namun Kerasa Hukum Dan Keadilan Sejati Dalam Hati Manusia Tetap Adalah Kalau Kita Mencoba Merenungkan Apa Yang Disampaikan Oleh Sokrates Maka Kita Bisa Ini Ya Mengembalikan Semuanya Itu Kepada Hati Nurani Memang Benar Mulut Bisa Berkata Bohong Tetapi Yang namanya Hati Nurani Ini Tidak Bisa Kemudian Mengatakan Bohong Maka Benar Kalau Keadilan Itu Ada Di Dalam Diri Setiap Manusia Meskipun Kadang Kadang Keadilan Yang Ada Di Dalam Hati Manusia Ini Seringkali Kalah Dengan Ego Kalah Dengan Ambisi Ambisi Tertentu Dari Manusia Tetapi Pada Dasarnya Setiap Manusia Punya Punya Sisi Baik Di Dalam Hati Nurani Maka Tidak Heran Kalau Pada Pembahasan Produk Peraturan Perundang-undangan Misalnya Ini Ketika Sudah Sampai Kepada Pembahasan Filosofis Maka Disini Yang Punya Peran Banyak Ini Adalah Hati Nurani Para Anggota Legislatif Kita Ketika Hati Nurani Para Anggota Legislatif Kita Ini Tidak Tertutup Oleh Kepentingan Kepentingan Yang Sudah Mendum Pelanginya Maka Tentunya Produk Peraturan Peraturan Hukum Yang Dihasilkan Ini Akan Mendekati Keadilan Yang Sesungguhnya Dienginkan Oleh Masyarakat Tetapi Kalau Kemudian Hati Nurani Ini Sudah Bisa Dibeli Oleh Kepentingan Kepentingan Yang Ada Di Belakangnya Maka Tentunya Nanti Produk Produk Hukum Yang Dihasilkan Ini Akan Hanya Mampu Memberikan Keadilan Pada Sekelompok Golongan Atau Sekelompok Orang Yang Sudah Membeli Keadilan Tersebut Ini Kiranya Sangat Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Socrates Terkait Dengan Keadilan Objektif Yang Itu Sebenarnya Ada Dalam Diri Setiap Manusia Kemudian Pendapat Socrates Tentang Negara Negara Bukanlah Organisasi Yang Dibuat Untuk Kepentingan Pribadi Tetapi Negara Itu Adalah Suatu Susunan Yang Objektif Bersandarkan Kepada Sifat Hakikat Manusia Dan Bertugas Untuk Melaksanakan Hukum Yang Objektif Yang Memuat Keadilan Bagi Masyarakat Umum Oleh Karena Itu Negara Harus Berdasarkan Keadilan Sejati Agar Manusia Mendapatkan Ketenangan Jadi Pendapat Socrates Terkait Dengan Hukum Dan Negara Maka Hukum Itu Akan Dilaksanakan Oleh Negara Yang Melaksanakan Hukum Ini Adalah Negara Dan Hukum Yang Diharapkan Ini Adalah Hukum Yang Mampu Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Banyak Sehingga Negara Itu Harus Didasarkan Kepada Keadilan Sejati Agar Manusia Yang Hidup Di Dalam Negara Itu Mendapatkan Ketenangan Jadi Pemikiran Socrates Terkait Dengan Negara 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 Harus Didasarkan Pada Keadilan Sejati Negara Harus Mampu Mewujudkan Hukum Yang Mampu Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Secara Umum Negara Bukan Organisasi Untuk Kepentingan Pribadi Tetapi Negara Adalah Organisasi Yang Dibentuk Untuk Kepentingan Masyarakat Banyak Ini Terkait Dengan Pandangan Atau Pendapat Socrates Kemudian Setelah Socrates Kita Akan Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Plato Plato Ini Mempunyai Ajaran Tunggal Yaitu Politea Yang Digambarkan Bahwa Suatu Negara Itu Sempurna Maka Ajaran Plato Ini Disebut Idealisme Pandangan Plato Ini Bersifat Normatif Karena Ia Menghendaki Bangunan Di Dunia Alam Sama Dengan Di Dunia Cita Atau Angan Jadi Menurut Plato Negara Yang Diinginkan Manusia Itu Harus Sama Ya Dalam Kenyataannya Maka Plato Ini Ajarannya Dikenal Dengan Ajaran Yang Idealisme Ya Karena Menghendaki Semuanya Ini Serba Baik Serba Teratur Begitu Ya Menurut Plato Asal Mula Negara Itu Adalah Karena Banyaknya Kebutuhan Hidup Dan Keinginan Manusia Namun Manusia Ini Tidak Mampu Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dan Keinginannya Sehingga Manusia Kemudian Bekerjasama Dan Mendapat Kembagian Tugas Sesuai Kemampuannya Untuk Memenuhi Kebutuhan Negara Itu Merupakan Satu Keluarga Besar Satu Kesatuan Oleh Karena Itu Negara Harus Dapat Memelihara Dirinya Sendiri Agar Dapat Memelihara Dirinya Sendiri Maka Luas Suatu Negara Harus Diukur Ya Jadi Ini Pandangan Plato Tentang Asal Mula Negara Asal Mula Negara Itu Berawal Dari Mana Berawal Dari Banyaknya Kebutuhan Hidup Maupun Keinginan Manusia Namun Manusia Ini Tidak Mampu Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dan Keinginannya Sendiri Maka Mau Tidak Mau Mereka Harus Bekerjasama Dan Melakukan Pembagian Tugas Sesuai Kemampuannya Supaya Semua Kebutuhan Kebutuhan Mereka Terpenuhi Negara Merupakan Satu Keluarga Besar Satu Kesatuan Ya Dan Negara Ini Harus Dapat Memelihara Dirinya Untuk Dapat Memelihara Dirinya Maka Luas Suatu Negara Harus Diukur Ya Kemudian Plato Menyampaikan Tujuan Tujuan Negara Itu Apa Tujuan Negara Itu Untuk Mempelajari Mengetahui Dan Mencapai Cita Yang Sebenarnya Tujuan Manusia Dalam Negara Itu Adalah Mencapai Kebahagiaan Atau Kesempurnaan Hidup Untuk Mewujudkan Negara Yang Sempurna Itu Ada Beberapa Syarat Yang Harus Dipenuhi Ya Yang Harus Dipenuhi Ya Itu Apa Negara Harus Dijalankan Oleh Pegawai Yang Terdidik Khusus Kemudian Pemerintahan Harus Dijalankan Untuk Kepentingan Umum Kemudian Rakyat Harus Mencapai Kesempurnaan Kesusilaan Jadi Plato Berpendapat Untuk Mencapai Tujuan Negara Yaitu Kebahagiaan Dan juga Kesempurnaan Maka Ada Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Negara Yang Pertama Negara Harus Dijalankan Oleh Pegawai Yang Terdidik Ya Jadi Pemerintahan Ini Harus Diisi Oleh Orang-orang Yang Mempunyai Kemampuan Berfikir Yang Baik Ya Kaum Cedik Cendik Yawan Ini Diharapkan Bisa Mengisi Formasi Yang Ada Di Pemerintahan Kemudian Pemerintahan Ini Harus Dilaksanakan Untuk Kepentingan Umum Ya Jadi Di sini Plato Menghendaki Bahwa Yang Harus Diutamakan Ini Adalah Kepentingan Umum Kepentingan Umum Harus Mengatasi Kepentingan Golongan Maupun Kepentingan Pribadi Kemudian Syarat Yang Berikutnya Rakyat Harus Mencapai Kesempurnaan Kesusilaan Ya Jadi Di sini Memasukkan Unsur Unsur Kesusilaan Ya Dimana Unsur Unsur Kesusilaan Ya Ini Akan Berhubungan Ya Dengan Hati Nurani Manusia Ya Ini Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Plato Ya Mengenai Asal Mula Negara Maupun Tujuan Negara Kemudian Plato Ini Mengurekan Lebih Lanjut Tentang Bentuk Negara Dimana Negara Ini Dibedakan Dalam Lima Macam Bentuk Ya Yang pertama Itu Aristokrasi Kemudian Oligarki Kemudian Yang ketiga Demokrasi Kemudian Yang keempat Demokrasi Dan Yang kelima Tirani Ya Untuk Aristokrasi Ini adalah Pemerintahan Yang Dipegang Oleh Sejumlah Cerdik Pandai Yang Memerintah Berdasarkan Keadilan Ya Jadi Karena Plato Tadi Mencyaratkan Bahwa Negara Harus Dijalankan Oleh Kaum Yang Terdidik Maka Di Pemerintahan Ini Diharapkan Sejumlah Cerdik Pandai Cerdik Cendikiawan Ini Bisa Ada Di Sana Ya Maka Nanti Kalau Itu Bisa Diwujudkan Maka Bentuk Negara Ya Itu Akan Apa Berbentuk Aristokrasi Ya Kemudian Oligarki Jika Ternyata Kemudian Golongan Tersebut Memerintah Tetapi Bukan Untuk Kepentingan Bersama Atau Kepentingan Masyarakat Banyak Tetapi Untuk Kepentingan Golongan Sendiri Maka Nanti Yang Akan Lahir Itu Adalah Oligarki Ya Jadi Aristokrasi Itu Yang Baik Oligarki Ini Yang Tidak Baik Sedangkan Demokrasi Ini Golongan Kecil Itu Memerintah Dan Memperoleh Kekayaan Yang Berlimpah Sehingga Timbul Hak-hak Milik Pribadi Maka Lahirlah Demokrasi Jadi Kalau Kemudian Pemerintahan Yang Oligarki Itu Akhirnya Berdampak Kepada Kepemilikan 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 Kekayaan Yang Berlimpah Bagi Sekelompok Anggota Dan Kemudian Mampu Memujudkan Adanya Hak-hak Milik Pribadi Maka Kemudian Bentuk Negara Pemerintahan Pemerintahan Yang Timbul Itu Adalah Demokrasi Kemudian Pemerintahan Oleh Rakyat Jika Rakyat Salah Dalam Menggunakan Hak Dan Kemerdekaannya Maka Hal Tersebut Akan Menimbulkan Apa Yang Disebut Dengan Anarki Kemudian Suatu Pemerintahan Yang Dipegang Oleh Seorang Tiran Yang Bertindak Sewenang-wenang Sehingga Jauh Dari Cita-cita Tentang Keadilan Jadi Disini Kita Melihat Bahwa Pembagian Bentuk Negara Menurut Plato Ini Didasarkan Kepada Jumlah Orang Yang Memegang Kekuasaan Kemudian Tujuan Ya Dari Pemegang Kekuasaan Tersebut Yang Paling Ideal Ini Adalah Ketika Bentuk Negara Atau Pemerintahan Ini Dipegang Oleh Sejumlah Cerdik Pandai Dan Kemudian Pemerintahan Atau Negara Itu Dijalankan Untuk Kepentingan Bersama Untuk Mencapai Keadilan Maka Itu Yang Kemudian Akan Melahirkan Bentuk Negara Aristokrasi Kemudian Untuk Selanjutnya Sampai Kepada Apa Suatu Pemerintahan Yang Dipegang Oleh Seorang Tiran Yang Ini Kemudian Karena Tindakan Sewenang-wenangnya Akan Melahirkan Bentuk Negara Yang Disebut Dengan Tirani Ini Terkait Dengan Bentuk Bentuk Negara Yang Disampaikan Oleh Plato Kemudian Setelah Plato Itu Ada Epikurus Pendapat Epikurus Ini Dikatakan Menyimpang Dari Pendapat Umum Yang Ada Di Zaman Yunani Saat Itu Menurut Epikurus Masyarakat Ada Itu Karena Adanya Kepentingan Manusia Sehingga Yang Berkepentingan Bukanlah Masyarakat Sebagai Satu Kesatuan Tetapi Manusia Manusia Itu Yang Merupakan Bagian Dari Masyarakat Manusia Sebagai Warga Di Dalam Negara Dimisalkan Sebagai Seputir Atom Atau Seputir Pasir Jadi Bersifat Atom Mistis Hanya Memikirkan Hidup Untuk Diri Sendiri Pandangan Ini Disebut Dengan Pandangan Yang Bersifat Individualistis Jadi Kalau Pada Pendapat Yang Sebelumnya Baik Socrates Maupun Plato Ketika Negara Itu Terbentuk Maka Yang Utama Itu Adalah Kepentingan Masyarakat Yang Menghendaki Adanya Negara Sementara Kalau Epikurus Ini Justru Berbeda Menurut Epikurus Kepentingan Pribadi Yang Melahirkan Tentang Negara Sehingga Nanti Yang Diutamakan Ketika Sudah Terbentuk Negara Bukanlah Kepentingan Masyarakat Banyak Tetapi Justru Kepentingan Pribadi Kepentingan Pribadi Ini Kemudian Kalau Itu Diimplementasikan Kepada Negara Yang Sesungguhnya Kepentingan Pribadi Ini Adalah Kepentingan Dari Orang-orang Yang Memimpin Negara Jadi Yang Penting Penguasanya Bukan Masyarakatnya Begitu Maka Dikatakan Pendapat Epikurus Ini Menyimpang Dari Pendapat Ahli Yang Ada Di Zaman Yunani Seperti Pendapatnya Socrates Plato Berdasarkan Pandangan Individualistis Epikurus Berpendapat Bahwa Terjadinya Negara Ini Disebabkan Karena Adanya Kepentingan Perseorangan Tujuan Negara Menjaga Tata Tertib Dan Keamanan Dalam Masyarakat Dan Tidak Memperdulikan Macam Sifat Dan Bentuk Negara Sedangkan Tujuan Masyarakat Adalah Kepentingan Pribadi Agar Tidak Timbul Perselisian Diantara Warga Maka Dibuatlah Undang-Undang Sebagai Hasil Dari Suatu Perjanjian Jadi Karena Tadi Disebut Sebagai Teori Individualis Maka Pendapat Epikurus Ini Mengatakan Bahwa Terjadinya Negara Itu Karena Adanya Kepentingan Perorangan Kalau Kemudian Di Dalam Negara Itu Ada Keamanan Ada Ketertipan Ini Sebenarnya Bertujuan Untuk Mengamankan Kepentingan Pribadi Tersebut Dan Dan Dalam Negara Tersebut Amdekata Terjadi Perselisihan Maka Akan Dibuatkan Undang-Undang Sebagai Hasil Dari Suatu Perjanjian Ini Pendapatnya Epikurus Kemudian Zeno Ini Merupakan Pemimpin Aliran Visafat Stoats Sinan Yang Melahirkan Ajaran Hukum Alam Atau Hukum Asasi Dalam Kebudayaan Yunani Ajaran Hukum Membedakan Alam Menjadi Dua Bagian Yaitu Kodrat Manusia Dan Kodrat Benda Kemudian Polibios Ini Mengatakan Proses Perkembangan Pertumbuhan Dan Kemerosotan Bentuk-bentuk Negara Ini secara Psikologis Bertalian Dengan Sifat-sifat Manusia Sebagaimana Ajaran Aristoteles Yaitu Bahwa Tidak Adanya Bentuk Negara Yang Abadi Disebabkan Oleh karena Terkandung Benih-benih Pengerusakan Seperti Pemberutakan Revolusi Dan Lain-lain Benih-benih Tersebut Disebabkan Karena Sifat Manusia Yaitu Keinginan Akan Persamaan Yaitu Terdapatnya Hasrat Persamaan Terhadap Mereka Yang Merasa Dirinya Sama Dengan Orang-orang Lain Juga Keinginan Akan Perbedaan Yaitu Terdapatnya Hasrat Perbedaan Terhadap Mereka Yang Merasa Dirinya Berbeda Dengan Orang Lain Ya Jadi Ulubios Ini Mencoba Menjelaskan Kepada Kita Terkait Dengan Perkembangan Pertumbuhan Bentuk Negara Ini Sebenarnya Linier Dengan Sifat Sifat Manusia Dimana Sifat Sifat Manusia Itu Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Ya Ketika Sifat Sifat Baik Dari Manusia Ya Ini Kemudian Ada Di Dalam Suatu Negara Maka Kemudian Negara Ini Menjadi Negara Yang Baik Ya Negara Yang Makmur Sejahtera Adil Dan Seterusnya Tetapi Kalau Di Dalam Negara Ini Isinya Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Sifat Sifat Tidak Baik Maka Negara Itu Akan Menjadi Negara Yang Tidak Baik Ya Disitu Ada Ketidak Adilan Ya Penindasan Ya Dan Seterusnya Ini Yang Disampaikan Oleh Polibius Kemudian Setelah Jaman Romawi Ya Ini Ada Setelah Jaman Yunani Ada Jaman Romawi Ya Dimana Untuk Jaman Romawi Ini Ada Pembagian Kedalam Tiga Masa Masa Kerajaan Masa Republik Dan Juga Masa Prinsipat Atau Kaisar Ya Ahli Hukum Yang Terkenal Pada Saat Itu Ya Adalah Gajus Ulpianus Destinus Paulus Tapinianus Dan Juga Ulpianus Ulpianus Ini Yang Nanti Sangat Terkenal Dengan Ajarannya Yang Membedakan Hukum Itu Menjadi Dua Yaitu Hukum Publik Dan Hukum Privat Ya Itu Yang Nanti Nanti Akan Kita Kenang Terus Ajaran Dari Ulpianus Karena Itu Akan Mewarnai Pelajaran Tentang Hukum Yang Ada Saat Ini Yang Mendikotomikan Hukum Ini Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Hukum Publik Dan Hukum Privat Dan Itu Kita Gunakan Sampai Sekarang Ya Kemudian Dalam Kasia Kaisarismus Dikenal Sembuyan Yang Berbunyi Solus Publika Suprema Lex Kepentingan Umum Mengatasi Undang-Undang Kemudian Principes Legitus Solutus S Tadalah Yang Menentukan Kepentingan Umum Pada Dasarnya Pemerintahan Untuk Kepentingan Umum Tersebut Dirumuskan Dalam Undang-Undang Sehingga Derajat Kepentingan Umum Itu Lebih Tinggi Dari Undang-Undang Makanya Kepentingan Umum Dikatakan Mengatasi Undang-Undang Namun Yang Merumuskan Kepentingan Umum Adalah Raja Otomatis Yang Merumuskan Kepentingan Tersebut Raja Bertindak Demi Kepentingan Pribadinya Sehingga Dengan Demikian Prinsip Dengan Bergeduk Kedaulatan Rakyat Memerintah Demi Kepentingan Umum Sebenarnya Memerintah Dengan Sewenang-Wenang Jadi Dalam Kaisarismus Simbol-simbol Terkait Dengan Kepentingan Umum Mengatasi Undang-Undang Kemudian Raja Yang Menentukan Kepentingan Umum Itu Adalah Yang Sesungguhnya Terjadi Pada Saat Itu Jadi Pada Zaman Itu Memang Yang Namanya Raja Dikatakan Cannot Do Wrong Raja Itu Tidak Dapat Berbuat Salah Apa Yang Dikatakan Raja Itulah Yang Akan Berlaku Sebagai Undang-Undang Sehingga Nanti Muncul Muncul Pemerintahan Dimana Rakyat Ini Kemudian Tidak Mempunyai Posisi Tawar Sedikitpun Apapun Harus Sesuai Dengan Kehendak Raja Undang-Undang Ini Adalah Keinginan Raja Undang-Undang Bukan Ditetapkan Berdasarkan Suara 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 Rakyat Yang Menghendaki Undang-Undang Tetapi Suara Raja Dan Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Tidak Dikenal Yang Namanya Pembagian Kekuasaan Semua Kekuasaan Yang Ada Di Dalam Suatu Negara Ini Yang Memegang Adalah Raja Ya Maka Nanti Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana Perkembangan Tugas-tugas Pemerintah Ketika Berada Dalam Konsep Negara Politik Kemudian Negara Hukum Negara Kesejahteraan Apa Yang Disampaikan Pada Zaman Romawi Seperti Saat Ini Sebenarnya Ini Mengarah Kepada Bentuk Negara Yang Politik Ya Atau Political State Ya Dimana Dalam Bentuk Negara Political State Sama Yang Disampaikan Tadi Ya Bahwa Raja Ini Yang Nanti Akan Mengatur Kepentingan Umum Ya Seolah-olah Mengatas Namakan Kepentingan Umum Tetapi Sebenarnya Itu Adalah Keinginan Pribadi Raja Begitu Ya Kemudian Nanti Pada Abad Pertengahan Ada Sejumlah Ahli Ya Ahli Pemikir Yang Akan Kita Lihat Bagaimana Kontribusinya Ya Terkait Dengan Pemikiran Tentang Negara Ya Dan Hukum Ya Yang Pertama Adalah Augustinus Ya Augustinus Itu Mempunyai Atau Melahirkan Ajaran Terkait Dengan Sifitas Dei Negara Tuhan Dan Sifitas Terena Negara Setan Pada Waktu Itu Yang Memegang Peranan Penting Adalah Negara Sehingga Segala Sesuatu Harus Tunduk Yang Mempunyai Peranan Penting Adalah Agama Sehingga Segala Sesuatu Harus Tunduk Pada Agama Negara Dipersiapkan Untuk Menjadi Negara Tuhan Keberadaan Negara Negara Di Dunia Adalah Untuk Memberantas Musuh Tuhan Jadi Pada Abad Pertengahan Ini Dominasi Agama Ini Sangat Kuat Di Dalam Suatu Negara Sehingga Di Dalam Suatu Negara Itu Ada Pemimpin Yang Ini Mempunyai Tugas Terkait Dengan Kepentingan Agama Sedangkan Pemimpin Yang Lain Ini Adalah Mereka Yang Nanti Akan Berkaitan Atau Mengurus Kepentingan Dunia Begitu Maka Dari Itu Pada Saat Itu Yang Namanya Agama Ini Betul Mempunyai Dominasi Di Dalam Suatu Negara Semua Yang Ada Dalam Ajaran Agama Ini Kemudian Diterapkan Di Dalam Negara Tersebut Sehingga Tidak Ada Pemisahan Antara Kepentingan Negara Dengan Kepentingan Agama Kepentingan Agama Ini Melebihi Kepentingan Negara Itu Pada Abad Pertengahan Kemudian Muncul Tokoh Yahweh Itu Adalah Thomas Aquino Tokoh Ini Juga Merupakan Tokoh Aliran Hukum Awam Menurut Thomas Aquino Hukum Alam Itu Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Tuhan Dan Yang Kedua Hukum Alam Itu Bersumber Pada Rasio Manusia Thomas Aquino Membentangkan Pemikiran Hukum Alam Yang Kemudian Banyak Mempengaruh Gereja Dan Menjadi Dasar Pemikiran Gereja Sampai Saat Ini Kemudian Yang Berikutnya Dante Dante Ini Memimpikan Suatu Kerajaan Dunia Yang Melawan Kerajaan Paus Kerajaan Dunia Tersebut Yang Akan Menyelenggarakan Perdamaian Dunia Tujuan Negara Menurut Dante Adalah Untuk Menyelenggarakan Perdamaian Dunia Dengan Cara Memperlakukan Undang-Undang Yang Sama Bagi Semua Umat Jadi Dante Ini Menolak Ketika Di Dalam Negara Itu Ada Pemimpin Selain Raja Dia Tidak Menginginkan Ada Pemimpin Agama Yang Bergelar Paus Maka Dari Itu Dia Mencoba Untuk Menyampaikan Pendapatnya Bahwa Yang Namanya Negara Ini Mempunyai Tujuan Untuk Menyelenggarakan Perdamaian Dunia Dengan Cara Memperlakukan Undang-Undang Yang Sama Bagi Semua Umat Jadi Tidak Ada Undang-Undang Khusus Undang-Undang Tersendiri Seperti Misalnya Hukum Hukum Gereja Atau Kanonik Yang Dibuat Oleh Pemerintah Kerajaan Paus Begitu Pada Saat Dimana Dominasi Agama Ini Begitu Kuat Di Zaman Tersebut Kemudian Nanti Muncul Marsilius Tujuan Tertinggi Negara Ini Adalah Untuk Mempertahankan Perdamaian Kemudian Memajukan Kemakmuran Dan Juga Memberikan Kesempatan Kepada Rakyat Untuk Mengembangkan Dirinya Secara Bebas Tugas Utama Negara Itu Untuk Mencapai Hal Tersebut Menciptakan Undang-Undang Demi Kepentingan Dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Marsilius Ini Sudah Tidak Lagi Mempersoalkan Terkait Dengan Dominasi Agama Di Dalam Suatu Negara Atau Kerajaan Begitu Tetapi Marsilius Lebih Menekankan Kepada Tujuan Negara Yang Paling Pokok Yang Tertinggi Itu Apa Yaitu Mempertahankan Perdamaian Kemudian Memajukan Kemakmuran Dan Juga Memberikan Kesempatan Kepada Rakyat Untuk Mengembangkan Dirinya Secara Bitas Ini Tentunya Ada Motivasi Atau Latar Belakang Kenapa Marsilius Bisa Berpendapat Seperti Itu Karena Tadi Karena Ada Dominasi Apa Raja Di Dalam Suatu Negara Dimana Apa-apa Itu Harus Sesuai Dengan Keinginan Raja Sehingga Yang namanya Rakyat Ini Tidak Mempunyai Posisi Tawar Untuk Peminta Apapun Kepada Pemerintah Dalam Hal Ini Raja Ini Dia Tidak Bisa Semuanya Sudah Ditentukan Oleh Raja Maka Kemudian Marsilius Mencoba Memberikan Pandangan Yang Sekaligus Ini Merupakan Terobosan Begitu Bagaimana Yang namanya Negara Itu Kemudian Mampu Memberikan Kesempatan Kepada Rakyatnya Untuk Mengembangkan Dirinya Secara Bebas Ini Tidak Tidak Didapat Pada Zaman Zaman Sebelumnya Justru Yang terjadi Kebalikannya Pada Zaman Zaman Sebelumnya Mereka Tidak Bebas Mereka Harus Tunduk Kepada Apa Yang Dikatakan Raja Sehingga Ada Sembuyan The king The king Cannot Do wrong Raja Tidak Dapat Berbuat Salah Ini Menunjukkan Betapa Yang namanya Kekuasaan Raja Ini Sungguh Sangat Besar Tidak Tertandingi Maka Dari itu Kekuasaan Yang Sangat Besar Ini Nantinya Dalam Perkembangannya Akan Dicoba Untuk Dikurangi 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 Sampai Nanti Muncul Ajaran Pembagian Kekuasaan Jadi Teori Pembagian Kekuasaan Itu Muncul Itu Karena Menjawab Menjawab Keluh Kesah Yang Muncul Pada Saat Di Dalam Negara Itu Tidak Ada Pembagian Kekuasaan Yang Ada Justru Adalah Pemusatan Kekuasaan Ketika Itu Dirasakan Tidak Enak Membuat Rakyat Menderita Dan Seterusnya Maka Kemudian Ini Mencoba Untuk Dibongkar Diurei Begitu Maka Nanti Muncul Pembagian Kekuasaan Maka Nanti Muncul Konstitusi Kedaulatan Dan Seterusnya Itu Berasal Dari Situ Maka Nanti Akan Ada Sambungannya Ketika Mahasiswa Belajar Ilmu Negara Ini Nanti Pada Saat Kemudian Duduk Di Semester Dua Dan Menerima Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara Maka Mahasiswa Akan Ketemu Dengan Materi Materi Yang Merupakan Kelanjutan Atau Pengembangan Dari Materi Ilmu Negara Yang Kemarin Pada Waktu Semester Satu Sudah Diterima Oleh Mahasiswa Kemudian Kita Lihat Selanjutnya Kekuasaan Tertinggi Di Dalam Negara Dan Pemerintahan Ini Terletak Pada Pembuat Undang Undang Sehingga Pemerintah Ini Hanya Alat Dari Pembuat Undang Undang Pembuat Undang Undang Ini Siapa Pembuat Undang Undang Adalah Rakyat Sebab Kedaulatan Tertinggi Yang Tertinggi Berada Di Tangan Rakyat Dan Sumber Undang Undang Adalah Rakyat Secara Keseluruhan Pemerintahan Berada Di Tangan Rakyat Dan Bertanggung Menjawab Kepada Rakyat Rakyat Boleh Menghukum Penguasa Jika Ternyata Penguasa Melanggar Undang Undang Disini Kita Bisa Melihat Bagaimana Ajaran Naksilius Ini Berusaha Meletakkan Teori Terkait Dengan Kedaulatan Rakyat Jadi Di Dalam Negara Yang Punya Kedaulatan Itu Adalah Rakyat Kalau Kemudian Ada Lembaga Yang Diserai Untuk Membuat Undang Undang Itu Sebenarnya Adalah Permintaan Rakyat Kepada Lembaga Tersebut Untuk Bisa Menyusun Undang Undang Jadi Itu Adalah Wakil Rakyat Untuk Menyusun Undang Undang Atau Membentuk Undang Undang Bahkan Rakyat Itu Mempunyai Kewenangan Juga Untuk Menghukum Penguasa Jika Ternyata Penguasa Melanggar Undang Undang Ya Parselius Menginginkan Agar Paus Ini Dipilih Oleh Rakyat Sehingga Kekuasaan Tertinggi Diletakkan Di Tangan Badan Permusyawalatan Gereja Dalam Hubungan Antara Negara Dan Gereja Marcellius Berpendapat Bahwa Kedudukan Gereja Itu Di Bawah Negara Sehingga Gereja Tidak Berhak Membuat Undang Undang Sebab Rakyat Yang Berhak Untuk Membuat Undang Undang Jadi Marcellius Ini Masih Memberikan Pengakuan Terhadap Keberadaan Paus Hanya Saja Paus Itu Harus Berada Di Bawah Negara Jadi Ketika Paus Memimpin Gereja Maka Kedudukan Paus Itu Berada Di Bawah Negara Paus Tidak Boleh Membuat Hukum Tersendiri Karena Yang Membuat Hukum Atau Undang Undang Itu Haruslah Rakyat Ini Ajaran Tentang Ajaran Yang Disampaikan Oleh Marcellius Jadi Itu Dulu Untuk Apa Teori-teori Atau Pendapat-pendapat Terkait Dengan Asal Mula Negara Jadi Ini Yang Saya Sampaikan Kepada Soal Bahwa Ketika Kita Belajar Ilmu Negara Kita Banyak Belajar Tentang Sejarah Bagaimana Negara Itu Asal Mulanya Ada Sehingga Nanti Kita Seperti Belajar Tentang Sejarah Dunia Apa Yang Saya Sampaikan Di Dalam PPT Ini Merupakan Kesipulan Dari Apa Yang Sudah Dibahas Suhino Di Dalam Bukunya Ilmu Negara Maka Dari Itu Nanti Saya Sarankan Kepada Mahasiswa Itu Untuk Tetap Belajar Atau Mempelajari Bukunya Suhino Keterangan Yang Lengkap Tentang Apa Yang Saya Sampaikan Itu Ada Di Dalam Bukunya Suhino Ya Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Oleh Para Mahasiswa Sebelum Saya Lakukan Presensi Untuk Para Mahasiswa Kemarin Ada Mahasiswa Yang Meminta Materi Tapi Saya Belum Sempat Ngirim Nanti Saya Sampaikan Untuk Materinya Baik Saya Lakukan Presensi Dulu Untuk Para Mahasiswa Yang Saat Ini Sudah Bergabung Ya Kemarin Kemarin Ada Mahasiswa Yang Menanyakan Terkait Dengan Bagaimana Perkulian Saya Bu Kalau Misalnya Perkulian Saya Ini Ternyata Tablaan Dengan Mata Kuliah Lain Tentunya Untuk Solusi Ini Tidak Bisa Dari Salah Satu Dosen Seperti Saya Akhirnya Saya Sarankan Untuk Mengikuti Secara Online Tapi Tentunya Itu Juga Tidak Bisa Terus Menerus Menurut Saya Maka Sebaiknya Juga Dikomunikasikan Dengan Dosen Yang Satunya Misalnya Bisa Enggak Kadang Ikut Online Kadang Ikut Offline Pas Ada Offline Bisa Ikut Pas Ada Online Bisa Juga Ikut Begitu Jadi Tidak Semuanya Dilaksanakan Secara Online Misalnya Seperti Itu Ini Sudah Tercatat 30 Mahasiswa Yang Muncul Di Presensi Saya Kalau Kemarin Data Yang Saya Terima Dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Itu Ada 34 Kemungkinan Ya Pakat Mahasiswa Yang Bersangkutan Adalah Mahasiswa Transfer Sehingga Tidak Mengambil Ilmu Negara Atau Bisa Juga Mahasiswa Yang Bersangkutan Belum KRS Atau Bisa Juga Sudah KRS Tetapi Belum Divalidasi Jadi Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Hadir Tetapi Namanya Belum Ada Silahkan Untuk Dikonfirmasi Supaya Nanti Bisa Ditemukan Solusinya Karena Presensi Ini Menjadi Hal Yang Penting Juga Di Dalam Proses Perkuliahan Saya Presensi Satu Persatu Emma Agustin Rahmawati Mbak Emma Hadir Ada Bu Kemudian Bangun Setiawan Mas Bangun Hadir 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 Bu Rizik Rizik Abdul Aziz Hadir Ilham Dewantoro Sepioko Ilham Dewantoro Anissa Nur Wahidah Sudah Masih Sudah Mbak Anissa Anissa siapa Ibu Anissa Nur Wahidah Afif Anissa Widjasuti Amin shores Amin Amin selamat menikmati